Kita juga sudah menemukan Sudah kita jelaskan kemarin bahwa gerakan dalam sholat terbagi menjadi Jadi lima macam Siapa yang bisa menyebutkan gerakan-gerakan ini? Ada berapa? 5 5 Yang kedua adalah gerakan yang hukumnya mustahab sunnah Yang ketiga haraka mubaha Yang keempat baru gerakan yang makruh hukumnya Yang kelima baru gerakan yang diharamkan Gerakan yang wajib dalam sholat adalah gerakan yang sah sholat itu tergantung darinya Maka kalau tidak melakukan gerakan ini Maka sholatnya batilah Tidak sah Contoh Misalnya ada najis yang jatuh ke peci kita Maka saat ini wajib dia untuk bergerak Memindahkan dan mengambil peci yang terkena najis tadi Maka hukumnya gerakan ini adalah wajib Haraka mustahab Haraka sunnah diantaranya Gerakan yang hukumnya mustahab sunnah saja adalah gerakan yang Hukumnya sebagai penyempurna dalam sholat Yang ini maksudnya gerakan yang kalau dilakukan Maka ini lebih baik Namun jika ditinggalkan juga tidak apa-apa Seperti contohnya adalah merapatkan barisan Haraka yang dibolehkan Sedangkan yang ketiga Haraka yang memubah hukumnya Gerakan yang memubah adalah gerakan yang memang diperlukan Karena ada keperluan Contoh Nah seperti gerakan mengambil peci yang terjatuh Maka ini termasuk gerakan yang diperlukan Sama haraka makruha Haraka makruh gerakan yang tidak perlukan seperti Menolih sedikit Gerakan yang masuk ke dalam makruh adalah gerakan yang tidak ada keperluan Tapi hanya sedikit Maksudnya berdiri akik contoh daripada haruka makrohah al-aktifat al-yasyir al-qibla nah, fahatah Allah karena haruka kelihatan gerakan haram gerakan terus menerus yang diulang-ulang gerakan yang diharamkan adalah gerakan yang tidak dibutuhkan banyak dan tidak diperlukan dan terus menerus contoh al-aktifat al-kathir al-qibla berpaling dari qibla secara secara banyak al-zahik tertawa makan minum melihat SMS di telepon misalnya sering-seringnya melihat sehingga orang-orang menyangka dia tidak sedang sholat na'am fatih Allah al-akam mubtolat al-salat pembatal pembatal al-salat na'am al-awwal yang pertama berbicara berbicara yang membatalkan disini adalah berbicara yang sengaja dan dia tahu bahwa berbicara ketika sholat hukumnya haram dan dia ingat waktu itu bahwa seperti itu haram jika dia lupa kemudian dia berbicara ketika sholat maka sah sholatnya begitu juga orang yang tidak tahu kalau berbicara itu haram ketika sholat maka sholatnya tetap sah yang kedua tertawa al-zahik al-zahik na'am makan wal-akil wal-syurb makan dan minum na'am menyimpang dari arah kiblat al-iltifat al-kathir al-kiblat na'am berpaling secara jauh dari kiblat na'am bergerak berurutan tanpa ada keperluan dan ini tidak dikenal dalam kebiasaan orang ketika sholat yang membatalkan wudhu seperti orang buang angin misalnya yang terakhir terbukanya aurat nah ini biasanya terjadi bagi orang yang sholatnya dengan celana ketika dia sujud terbuka sedikit aurat kalau ketika sholat terbuka auratnya kemudian dia segera menutupnya maka sah sholatnya kalau dia tidak tutup maka sholatnya tidak sah